Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menggali makna iya ka nasta'in Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas turjumanul Quran mengatakan bahwa Faedah dari dimajukannya maful atau objek tersebut dengan menggunakan redaksi iya ka na'budu wa iya ka nasta'in Memiliki makna na'budu ka wala na'budu qayro ka Kemudian nasta'inu ka atau nasta'inu bika wala nasta'inu bighayrika Kami hanya menyembah dapmu dan tidak ada dap lain yang kami sembah Kami hanya memohon pertolongan kepadamu dan tidak ada dap lain yang kami mintakan pertolongan Kemudian mungkin kita bertanya-tanya bahwa ibadah itu merupakan sebuah perbuatan Merupakan sebuah aksi dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan Lalu kenapa ibadah atau iya ka na'budu lebih didahulukan dalam Al-Quran atau dalam ayat ini Daripada iya ka nasta'in Kenapa lafad iya ka na'budu adanya sebelum iya ka nasta'in Yang mana makna iya ka nasta'in hanya kepadamulah kami memohon pertolongan Bukankah diantara makna iya ka nasta'in adalah datangnya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa taufik Untuk kita bisa melaksanakan ibadah Disini ada satu makna yang sangat indah Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran Al-Quran Al-Sharbini Bahwa didahulukannya iya ka na'budu daripada iya ka nasta'in Karena didahulukannya Wasilah daripada permintaan Itu bisa lebih mengetuk pintu ijabah Maksudnya gini Ibadah adalah wasilah kita Sedangkan istianah adalah permohonan kita Kalau kita sebagai seorang hamba sadar Bahwa untuk mendapatkan sesuatu Untuk bisa lebih menggugah pintu langit Agar lebih mudah terbuka bagi kita untuk menjawab setiap permohonan kita Maka kita sebagai seorang hamba harus memberikan dulu apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita Artinya kalau kita punya hajat Kalau kita punya hajat Banyakin dulu ibadah Kalau kita punya keinginan Sadar dulu sama diri kita Bahwa kita nih mesti banyak mempersembahkan ketaatan kepada Allah SWT Meskipun Allah sebetulnya tanpa kita minta banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Tapi kalau kita pengen arja lilqabun Harapan untuk bisa diterima itu lebih memungkinkan Dan lebih bisa diharapkan Maka seenggaknya kita sebagai seorang hamba harus bisa mengambil Harus melakukan wasilah dulu Harus melakukan ibadah terlebih dahulu Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ini Kita bisa mengambil hikmah Dan bisa semakin memantapkan nilai-nilai umudiyah kita kepada Allah SWT Sehingga kita dapat dikabulkan segala macam permohonan kita kepada Allah SWT Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdika